Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel Nyasaya Oki Mita Jadi di video kali ini Aku bakalan gajah kalian jalan-jalan Ke dorm dan juga sekitar dorm Jadi ini aku udah di dorm Kan kemarin aku cerita Kalau aku masih di karantina Sekarang aku udah ke dorm sekitar 4 atau 5 hari Dan ini aku ada di dorm yang isinya itu Satu room Satu tempat Itu ada 3 kamar Dan satu kamar itu ada 2 orang Nah tapi kebetulan disini Aku masih sama roommate aku yang dari Indonesia Jadi kita cuma berdua Padahal kamarnya harusnya berenam Oke gak usah lama-lama aku bakalan kasih Dorm tour Nah jadi aku ini udah ada di ujung lorong Aku bakalan mulai dari depan sana Supaya kalian tau ini gambarannya kayak gimana Jadi aku bakalan jalan Nah ini guys Nah Jadi ini adalah pintu untuk masuk ke dorm Jadi aku itu di nomor Ini gak ada tulisannya ya Jadi ini adalah tempat Raksapat Uh susah banget Bener-bener kosong Karena emang cuma berdua doang aku disini Ini ada sandalnya temenku Cuma temenku lagi pergi Terus disini ada sepatu aku Nih masih bersih banget Sama ini kalo mau buat foto-foto Sama yang ini udah jelek yang sering aku pake Haha Gitu deh Jadi masuk pertama yang kalian liat adalah Ruang A Iya Kamar A Nah ini jadi kamar A Sebenernya semua kamar sama aja sih Kayak gini Kalo kalian udah pernah liat videoku Yang karantina Ini tuh mirip Tapi lebih sempit gitu guys Kalian liat gak Jarak antara satu kasur dengan satu kasur yang lain Itu lebih sempit disini Dan ini ada yang ngubah Harusnya ini hadapnya kayak berkebalikan gitu Tapi ini ada yang ngubah kayak gini Nah sama aja Jadi ada si lemarinya Kayak gini persis Ada drawers juga disini Beberapa storage di bawah juga Sama sih guys Jadi ini pintu depan yang aku maksud Terus pas kesini itu ada Toilet Nah Toilet ini cuman kecil Jadi emang bener-bener cuman toilet doang Kamar mandinya ada di sebelah sana Jadi kamar mandinya cuman satu Untuk berenam Cuman karena ini masih berdua doang Jadi enak sih Oke aku bakalan lanjut Nah Ini Lorongnya Ini adalah kamar mandi Dan juga toilet Sama washtub Disini adalah Kamar B Jadi kamar B ini sebenernya ada orangnya Cuman kemarin dia udah pindah Jadi udah kosong deh Sama aja kan Nah kamar aku juga Sama aja kayak gini Yaitu Kamar C Yang ada di sebelah sana Tapi aku gak bakalan masuk Karena Kacau banget Dan juga ada kamar roommate aku Jadi gak enak gitu Nah Ini ada banyak banget kan Karena emang disini ada banyak Tempat Nah Aku bakalan nyalain yang Tengah Toilet sama kamar mandi Eh doa doanya lah ya Tiga tingganya Hai guys Jadi Ini Cuman barang-barangnya Temen aku dan aku doang Terus ini ada sandal Sandal aku yang ini Coba banget kan Ini toiletnya Sama sih Kecil Juga kayak gini Nah Buat kalian yang wondering Aku sama Temen aku Itu pake apa sih Bersih-bersihnya Di toilet Jadi kita pake ini guys Ini namanya bidet Portable Jadi kalo di Indonesia Bidetnya itu udah jadi Satu sama toiletnya Kalo disini gak ada Jadi kita Beli deh kemarin Di Pasit di Indonesia Terus kita bawa kesini Hai Terus disini ada Showernya Jadi tutupannya Cuman kayak gini doang Lagian gak apa-apa Kita kan cuman cewek-cewek ya Terus Ini Nah Shower Disitu ada cermin lagi Simple sih Tapi menurut aku Bagus banget Daripada Asrama Dulu aku pernah asrama guys Tapi Rahasia ya Oke Jadi Kita lanjut Ini ada Kamar C Ini adalah kamar aku Isinya berantakan Jadi aku gak bakal ngasih tau Cuman aku bakal ngasih tau Viewnya di luar kayak gimana Tapi aku mau ngasih tau Sebelah sini dulu Nah Jadi disini Itu ada koperku Sama kopernya temenku Ini ada beberapa sampah Jadi sampah di Korea Itu dibagi Jadi beberapa Kategorinya Aku bakal ngasih tau Di bawah seperti apa Kategorinya Terus ini ada Sapu deh Ini kayak Pemilik sebelumnya Emang ninggalin gitu deh Nah Ini ada kulkas Kulkas bersama Nah Tara Ini masih barang-barang aku Sama temenku aja sih Jadi dikit Terus ini ada telepon Tapi gak tau buat apa Karena kemarin Mas karantina Ini gak bisa dipake Jadi aku bingung Terus abis itu Ini ada tempat sampah Tapi ini kayaknya tempat sampah Pemilik sebelumnya gitu deh Nah Terus ini ada balkoni Tapi balkoni ini tuh Beda sama balkoni Yang ada di karantina Nah Kayak gini guys Jadi Luarnya kayak gitu nih Kayak gini doang sih Gak ada apa-apanya Mungkin kayak biar Segar Segar Itu harus dibuka Sering-sering Biar ada aliran udara lah ya Begitu aja sih Sebenernya Oh ya aku mau ngasih tau View-nya Jadi aku bakalan Ke kamar B Dan bakal ngasih tau View-nya di luar Itu kayak gimana Nah Kayak gini guys Ntar ya aku naik ke deh Nah kayak gini views-nya Nah kalo misal kalian udah liat videoku yang karantina Tempat karantina aku itu ada di sebelah sana Di gedung ini Itu tempat karantina aku Dan sekarang aku pindah disini Yaitu di gedung D Ini ada balkonnya semua guys Liat deh Nah itu ada smoking room juga disini Ini ada gedung-gedung yang lain juga Gitu deh Oke guys itu adalah dorm tour dari kamar aku Aku bakalan nunjukin Di dorm aku ini tuh ada apa aja sih Jadi aku bakalan turun ke bawah Dan ngasih tau kalian keliling-keliling di sekitar dorm Oke guys aku bakalan ajak kalian jalan-jalan ke sekitar dorm Nah jadi aku bakalan kesana Ini tuh udah kayak mentok gitu Aku bakalan jalan kesana Ini ada lift di sebelah sini Ini kamar teman aku yang lain Yang namanya Bening sama Una Nah ini turun Kita turun Tadah Kita turun ke lantai 1 Ini ada sampai 15 guys Gila tinggi banget Oke kita ke kiri Nah disini tuh ada Vending machine Aku belum pernah beli disini sih Harganya macam-macam ada yang 800 Ada yang 500 500 juga Ini yang kemarin Toreta Jadi disebelah sini tuh ada microwave gitu Buat masak apa Angetin makanan kita Ini buatan sih bukan sih Iya Oke guys Tadi kan ada orang ya Sekarang udah gak ada orang Aku bakalan kasih tau Quick tour aja ya Takutnya ada orang Nah jadi ini tuh buat air minum Jadi kalian bisa ngisi minum disini gratis Terus ini kalian bisa langsung minum disini Mencetnya ini Terus ini ada 4 microwave Kita bisa ngangetin makanan kita disini Kalau aku biasanya tuh Pakai yang ini Soalnya kayak gampang nambahin 30-30 Tapi sebenernya sama aja sih Ini kalau ini lebih enak malah Ada 10 menit Ada 1 menit Ada 10 detik Beda-beda sih sebenernya microwave-nya Cuman ya sama aja sih intinya Terus ini ada Do sama downs-nya Terus ini tuh bagus banget Karena liat deh Ada bahasa Inggris Ada bahasa Cina juga Bahasa Mandarin Masa taku Terus ada bahasa Korea juga Ini ada banyak ruang tunggu gitu Enak banget Itu Kayaknya gak ada yang pernah pake deh Itu Buat roti kayaknya Oke kayak gitu guys Ini ada TV Tapi kayaknya gak ada yang Nonton disini Ini buat sampahnya Kita bakalan ke tempat cuci Oke guys Tadi kan aku Dari arah sana ya Disana tuh tempat dapurnya Terus Aku jalan kesini Terus akhirnya ini ada deh Disini ada Tempat buat nyetrika Gak temen aku lagi Dia lagi bikin konten TikTok Terus disini ada tempat Mesin cucinya Jadi disini itu Kalian Deterjennya harus bawa sendiri Jangan pake punya orang lain ya Oke aku bakal masuk Tapi aku mau ngecek dulu Ada orang apa enggak ya Oke guys Pas banget Gak ada orang Jadi aku bisa ngasih tau Ini Lagi ada beberapa Yang lagi nyuci Nah Ini tuh buat kalian Nyuci nya Terus ngeringinnya Tuh ada disini Harganya itu 500 won Jadi ini 500 won Ini 500 won Sekali cuci Ini ada tempat Nyuci piring kali ya Terus disini ada Deterjen-deterjen Punya orang Jadi ini tuh Kalau misalnya kalian Mau naruh disini Kalian kasih nama gitu Biar enggak Keambil orang Nah ini ada lagi Oh ya ini aku mau ngasih tau Nah ini Jadi ini Jadi ini untuk nyuci nya Itu 500 won Terus ini buat ngeringinnya Juga 500 won Oke Di luar Itu ada tempat Buat nyetrika Jadi ada dua Yang ini Itu 7 menit Jadi kalian bisa Pakainya ini tuh Maksimal 7 menit Nanti Kalian harus Ngelangin lagi Kalau misalnya Kalian butuh 7 menit lagi Oke Jadi disebelahnya Setrika ini Ada tempat Buat Bikin kartu Jadi untuk nyuci Kalian harus bikin kartu Ini ada Get a new card Card charging Dan check card balance Jadi kalian bisa Isi disini Ini ada Kalian bisa masukin 1000, 5000 Atau 10.000 won Tapi maksimal Kalian bisa masukin 29.000 aja ya Begitu guys Nah disini tuh Ada tempat Buat surat-surat gitu guys Tapi Karena sekarang Udah Zaman modern Kayaknya udah gak ada lagi deh Surat-surat disini Nah ini juga ada Nah aku tuh 736 736 Dimana ya Kemarin aku menemukannya Ah disini Eh tapi ada something Lihat deh Ada isinya Ada Gak tau deh Tapi biasanya Ada iklan juga Disini Bener kan ya Aku 736 Wah itu ada A-B-C-nya juga Jadi guys Aku mau kasih tau Kalau misal disini Itu boleh bawa Kayak hair dryer Terus kayak Electric fan Radio Table lamp Nah kalau misal Di asrama IPB Itu gak boleh Tapi disini boleh Oke guys Jadi aku udah Kasih tau kalian Keliling-keliling Sekitar dorm Maksudnya Di dalam dormnya Nah aku mau Ke luar dorm Jadi kayak mau kasih tau Sekitar Sekitar luarnya Dorm itu ada apa aja Jadi Jalan-jalan Aku mau ambil jaket dulu Jadi tunggu ya Nah guys Jadi disini tuh ada Buat vinil Terus ini tuh Buat Kaleng-kaleng Ini ada Pentebyong Terus ini ada Buat Kaca Ini ada Buat baju-baju Yang pengen didonasikan Terus disini Ada Ilban Seregi tuh kayak Tak campur gitu Terus disini ada Yang berbahan dasar Dari kertas Ini juga Jadi ini tuh ada Di depan Dorm aku Di gedung D Dari kata 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 Dari kata